Pemilik PT. BGM adalah seorang kontraktor yang kerap kali memenangkan proyek di atas 10 miliar rupiah di Kabupaten Bekasi. Salah satu proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut adalah pembangunan jembatan Tegal Gede di Kabupaten Bekasi pada akhir Desember 2018. Namun terlihat lampu penerangan jalan sama sekali tidak terpasang. Terkait dengan hasil tender tersebut, Johannes, proyek manajer salah satu peserta tender lain yaitu PT. Lestari Naulijaya atau LNJ mengatakan, segera mengajukan surat sanggahan secara resmi agar pemenang tender ini ditinjau kembali karena melihat adanya kejanggalan dalam proses tender tersebut. Menurut Johannes, terdapat selisih penawaran yang cukup besar antara penawaran PT. LNJ yang senilai Rp23.520.731.172, sementara penawaran PT. BGM sendiri senilai Rp24.771.300.877. Dari nilai tender sebesar Rp26.1 miliar yang disampaikan oleh unit layanan pengadaan ULP-PUPR Kabupaten Bekasi, terdapat selisih sekitar Rp1.3 miliar, di mana dinilai sebagai suatu perbendaan harga yang cukup besar. Berikut hasil wawancara oleh Johannes, proyek manajer PT. Lestari Naulijaya saat ditemui oleh Tri Beratatiti. Kebetulan perusahaan kami, PT. Lestari Naulijaya, ini ikut di Lelang, ikut dalam peserta Lelang di proyek pengadaan, pekerjaan jembatan di Pebayoran Rangas Tengklok Kabupaten Bekasi. Memang disitu kami lihat dari pengumuman di LPSC itu ada sedikit kejanggalan, atau mungkin kejanggalan kalau saya bilang, karena disitu yang dimenangkan itu PT. BGM. Nah nilainya disitu adalah Rp24.7 sekian yang masuk, sedangkan yang lain-lain itu peserta yang lain itu senilai Rp23.5 sekian. dari budget Rp26.1. Nah berarti yang kami melihat bahwa ada kejanggalan, karena kenapa kok peserta dari PT. BGM yang angkanya di atas kami, itu yang dimenangkan Pak. Nah saya melihat hal ini semacam kejanggalan, dari angkanya sudah kelihatan itu selisihnya hampir 1, sekian miliar, dan mungkin dari kami juga kalau bisa sih ditinjau kembali. Apa langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan Pak Pak? Mungkin kami akan membuat surat sanggahan, segera surat sanggahan, karena ini sangat tidak fair, tidak adil, karena perusahaan kami angkanya jauh di bawah PT. BGM ini, yaitu sebesar 23 sekian, dan ini selisihnya saya hitung tadi sudah 1,3 M. 1,3 M. Dan ini potensi sebetulnya merugikan pemerintah daerah dari anggaran, merugikan negara lah. Kalau memang PT. BGM dengan angka segini ini yang akan dimenangkan. Jadi ya dari saya ini, peserta lelang ini sebaiknya ini ditinjau kembali Pak. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada penjelanggara tender? Ya saya cuma berpesan, cobalah ditinjau ulang kembali, ini ada masalah apa dibalik ini? Karena saya melihat ada hal yang tidak wajar. Kenapa kok baru kali ini saya lihat tender angka yang besar yang dimenangkan, sedangkan angkanya kecil dianggapnya tidak bisa menang. Kalau memang alasannya karena kurang pengalaman dan lain sebagainya, bisa kita lihat apple to apple. Karena referensi dari perusahaan kami cukup lengkap. Karena sudah lengkap tidak mungkin diizinkan untuk ikut tender. Dan tenaga ahli kami bisa dilihat pengalamannya di atas rata-rata di atas 12 tahun. Jadi kalau alasannya karena tenaga ahlinya kurang memadai atau kurang mumpuni, kayaknya janggal Pak. Jadi itulah yang saya tekankan di sini. Seperti ada kejanggalan dalam proyek ini Pak. Dari Jakarta, Tim Ikutan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.